Halo, salam sehat ya Mams. Baik, di kesempatan yang ini saya akan membahas mengenai pertanyaan sebelumnya. Bu Bidan, saya hamil masih kategori di usia kehamilan 5 minggu. Tapi kenapa sih kantong kehamilan itu kok belum muncul? Apakah saya ini positif hamil, Bu Bidan? Seperti ini ya. Kan saya jelaskan. Jadi, orang dikatakan sedang mengandung atau di fase awal kehamilan, dikatakan positif. Itu langkah pertama adalah yang pertama harus telat menstruasi. Kemudian yang kedua, ketika dilakukan test pack, test packnya juga harus dilakukan secara waktu yang efisien, waktu yang akurat itu adalah di pagi hari bangun tidur sebelum makan atau minum. Jadi, pagi hari bangun tidur belum mengkonsumsi apa-apa, langsung test purin. yang menggunakan test pack. Nah, test pack yang dipakai bisa menggunakan test pack biasa maupun test pack yang akurat. Semua akurat dalam kondisi yang baru dibuka. Kemudian yang ketiga, ketiga ini penjelasannya agak butuh pemahaman yang agak harus mendalami. Jadi, yang ketiga ini dilakukan test pack. Kemudian yang ketiga itu dilakukan USG. Tapi sebelum melakukan USG, kita melakukan test pack dulu. Kita melakukan test pack. Test packnya hasilnya garis dua. Garis dua, baik itu garisnya satu jelas, satu sama, atau dua-duanya sama, kira-kira 70-75 persen itu terdeteksi hormon HCG-nya itu positif. Artinya, kemungkinan Anda mengalami kehamilan. Kemudian yang ketiga, untuk memastikan apakah hasil test pack saya ini sudah akurat belum. Apakah memang saya sedang mengandung atau tidak. Nah, gitu kan. Maka dilakukan yang namanya cek USG. Laka-laka ini adalah cek USG. USG bisa dilakukan di poliopsi, baik itu di rumah sakit umum, rumah sakit swasta, ataupun di bukis mas, itu juga kadang ada. Ataupun juga Mams bisa datang ke klinik dokter terdekat. Lima, setelah Mams melakukan USG, apa sih yang harus Mams perhatikan dari keterangan dokter ketika pemeriksaan USG tersebut? Yang pertama, ada nggak sih kantong kehamilan? Nah, di situ Mams harus ibaratnya worth it ya. worth it-nya di situ. Ada nggak sih kantong kehamilan? Seperti itu. Untuk pertanyaan muda tadi, dia hamil di Pambil Guni. Berarti dia baru dikatakan kehamilan awal. Hamilnya sangat muda. Nah, ketika dilihat dari hasil USG dok, ternyata kok belum ada kantong kehamilan itu dok? Apakah memang saya ini hamil atau tidak? Kok hasil tes pet saya positif? Nah, jadi ketika Mams itu secara umumnya Mams melakukan tes pet dan hasilnya itu garis dua, itu belum dikatakan Mams dan mengandung. Jadi memang harus dipastikan dengan adanya hasil USG yang menyebutkan bahwa adanya kantong kehamilan. Nah, ketika sudah ada kantong kehamilan, itu berarti sudah ada pelibaran rahim. Ada pembesaran rahim. Berarti artinya kemungkinan Mams ini hamil. Tetapi, jika mana itu Mams sudah ada kantong kehamilan, tetapi belum ada bakal janin atau embryo, atau hasil konsepsi, belum menempel pada dirim rahim, itu juga Mams belum dikatakan hamil normal atau di fase kehamilan normal. Nah, ketika Mams lima minggu ini belum ada kantong kehamilan, enggak apa-apa. Dua minggu atau mungkin tiga minggu, kemudian Mams lakukan USG ulang. Itu solusinya ya. Nah, ketika melakukan USG ulang, nah, dipastikan kalau sudah ada kantongnya, harus ada bakal janinnya. Nah, gitu. Kalau misalkan bakal janinnya kok juga belum muncul, baru ada kantong kehamilan, oke, enggak masalah. Dua minggu lagi atau tiga minggu Mams kembali ke dokter, opsi ke dokter kandungan untuk melakukan USG ulang. Dan, ketika memang dipastikan sudah ada kantong kehamilan, sudah ada bakal janin yang menempel pada kantong kehamilan, itu yang dinamakan Mams 100% sedang mengandung janin insya Allah secara normal. Jadi, memang harus diperhatikan kalau misalkan tadi ya, belum ada kantong, dilakukan USG ulang. Begitu penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat ya. Mungkin di next video, saya akan membuat video lagi ya. Selamat sehat. Bye. Semoga bermanfaat ya, Mams. Semoga bermanfaat ya, Mams.